Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokah Kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya Rabbul Alamin Coba M7 semuanya, video ini request dari Bapak Nanda Ingin merenovasi atau membongkar rumahnya yang seperti ini Sekarang kondisinya Ini merupakan rumah peninggalan orang tua Yang kondisinya ya hampir roboh Posisinya berada di pojokan tanah huk Sangat strategis Ini nanti akan dirobohkan Artinya dibangun ulang Oke sebat M7 semuanya Seperti inilah denahnya Ini nanti akan ada dua versi Denah apabila dibangun satu lantai saja Kemudian ini adalah denah apabila dibangun dua lantai Tetapi ketika biayanya hanya untuk satu lantai saja Tidak merubah konstruksi apa-apa Sehingga nanti ketika mau dibangun untuk dua lantai Pada bagian belakang samping ini Ya tinggal membongkar atapnya saja Hanya ketika pada saat ini kan sudah ada denah untuk rencana dua lantai Sehingga pada bagian yang akan ditingkat ini Maka fondasinya harus disiapkan untuk dua lantai Walaupun nanti ketika dibangun awal Ya cuma satu lantai saja Ketika akan buat dua lantainya Nanti tinggal melanjutkan saja Tidak merubah dari denah yang sudah ada Nah seperti itu kan harus dipikirkan dari sekarang Sobat M7 semuanya tanahnya ukurannya 12,5 x 18 Sini jalan, sini jalan Seperti inilah Jadi disini adalah jalan Disini juga jalan Requestnya pada bagian depan Ada dua karpot kanan dan kiri Karpotnya minta cukup untuk Innova 6 meter x 3 Disini juga 6 meter x 3 Area sini adalah taman Kemudian disini adalah teras Untuk masuk rumah ada dua akses Bisa dari ruang tamu sini Juga bisa dari arah samping Lewat ini ruang makan Kalau mau muter lewat sini Ya di ini langsung area cuci Konsepnya rumah ini Ingin tidak ada sekat Antara ruang tamu ke ruang keluarga Ruang keluarga ke ruang makan Ruang makan ke dapur Dapur ke belakang Jadi tidak bersekat-sekat Tetapi masih memungkinkan juga mudah Untuk konstruksi atapnya Coba Anda perhatikan bahwa Ini adalah lurus Sehingga nanti sangat mudah Untuk membuat konstruksi atasnya Ini juga lurus Untuk kamar mandi ini juga lurus Masuk disini adalah ruang tamu Ruang tamunya Modelnya sofanya misalnya seperti ini Jendela 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 Kemudian disini longgar Tidak berbatas Ini adalah area ruang keluarga Sofa Kemudian meja Kemudian TV Sebelah sini adalah musolanya Kiblatnya adalah arah sebelah sini Untuk musolanya Nanti tembok ininya Tidak usah tinggi-tinggi Mungkin 2 meter Ini adalah jendela musolanya Disini juga jendela Sehingga area disini adalah terang Tidak berbatas dengan ruang makan Ruang makan Ingin diisi Ini bisa kursinya 6 atau 8 Ini saya buat 8 kursi Berarti meja makannya ini besar Ini adalah jendela yang panjang Lebar-lebar Sehingga area sini juga terang Disini juga tidak berbatas dengan dapur Dapur Disini adalah untuk meja dapurnya Tempat cuci piring Kompor Ini adalah jendelanya Ini adalah kulkas Untuk kitchen set nanti bisa ditaruh sebelah sini Disini ada mini bar nya Kemudian lanjut ke belakang Disini adalah area untuk cuci Disini adalah area untuk laundry Ini mesin cuci Disini nanti untuk pakaian kotor Ataupun setrika bisa Inilah tempat untuk mudu Selanjutnya Area sini adalah kamar mandi untuk umum Di luar kamar tidur maksudnya Masuk sini Ini adalah area kering Nanti untuk baju-baju Dicantolkan Ditinggal di sini Kemudian sudah tidak berbaju Baru mandi di sebelah sini Reversenya adalah pakai shower aja Disini ventilasinya Pakai WC duduk Tidak ada kiblat Dan tidak membelakangi kiblat Nah ini keluar Keluar sini adalah area teras belakang Bisa untuk duduk-duduk sore Kursi di sini Atau di sini bisa untuk cuci basah Area sini bisa untuk jemuran juga Coba M Cucu semuanya Rumah ini mempunyai 3 kamar 2 kamar besar Ada kamar mandi dalamnya 1 kamar anak Di depan sini adalah kamar anak Ukurannya 3x3 Pakai kasur 160 Di sini ada lemarinya Di sini meja kursi Pakai jendela Siku Jendela-jendela Area sini nanti pasti terang Insya Allah Selanjutnya Kamar utama ada 2 Di sini Masuk sini Ada meja rias Meja kerja Atau dibalik Terserah Di sini jendela Di sini adalah lemari Selanjutnya di sini Kalau ada jendela lagi Juga silahkan agar semakin terang Ini adalah kasurnya Pakai 180 Di sini TV Masuk sini adalah kamar mandinya Ini adalah WC duduk Di sini showernya Di sini ventilasinya Selanjutnya area sini adalah Washtafel Sehingga untuk cuci tangan Cuci buah Atau cuci sendok Dari makan Ataupun nyemil Itu tidak usah jauh-jauh Ke kamar mandi Ini adalah kamar utama yang kedua Masuk sini Di sini kasurnya 180 Ini adalah meja nakasnya Ini kalau mau pakai meja nakas Juga masih bisa Area sini adalah TV-nya Di sini lemarinya Selanjutnya di sini adalah Meja rias dan meja kerja Gabung jadi satu Kemudian di sini adalah jendelanya Jendelanya panjang lebar Sehingga insya Allah Kamar ini adalah terang benderang Seperti cahaya agama Islam Selanjutnya di sini adalah kamar mandinya Masuk sini Di sini WC duduk Di sini showernya Di sini ventilasinya Untuk bapak nanda Kamar mandi ini Boleh ada Boleh enggak Jadi opsional Kalau memang tidak ada Ya tinggal ditutup saja Ini jadi teras belakang Tidak merubah konstruksi Bangunan yang lain Juga seperti itu Apabila kamar mandi yang ini Ditiadakan Dihilangkan Ya tinggal menghapus saja Tidak merubah konstruksi Bangunan yang lain Ya hebatnya kan seperti itu Seperti yang tujuh Cuma nya sekarang Misal ini akan dibuat Dua lantai Maka area sini Itu adalah area tangganya Jadi sobat M7 semuanya Area yang sini Itu menjadi area tangga Ketika dibangun dua lantai Sehingga kamar mandi ini Nanti posisinya Berada di bawah tangga Jadi naik ke lantai dua Itu dari sini Kemudian nanti berbelok Selanjutnya Ketika sudah di lantai dua Maka posisinya adalah seperti ini Area yang ditingkat Itu hanya seperti ini Nah ini saya perjelas lagi bahwa Yang ditingkat Hanya pada bagian samping Sebelah sini Kalau dari sini Arah belakang Sehingga nanti Kalau dibuat atap Sangat bagus sekali Pada bagian depan Atapnya lebih rendah Dan di sini Pada bagian belakang Itu atapnya tinggi Sehingga nanti Tampilan rumahnya Akan estetik Jadi inilah tangga Seperti ini Pada bagian sini Kan kosong akhirnya Nah seperti inilah Untuk bagian atasnya Tinggi yang lantai dua Nanti adalah empat meter Area sini Bisa untuk ruang keluarga Di sini sofa Misalnya di sini TV Ini jendela Ini jendela Ini bisa meja Meja serbaguna Area sini adalah teras Balkon Kemudian Ini ada dua kamar Ini kamar yang pertama Ini kamar yang kedua Kamar yang kedua ini Berada persis Di atasnya ini Sehingga kolom-kolom besinya Yang ngikut Pada area sini Juga ngikuti sini Kamar yang kecil ini Hanya perlu Satu balok gantung Yang ini saja Kamar yang ini Ukurannya Tiga kali tiga Kamar yang ini Lebih besar Kamar yang ini Misalnya Ini adalah lemarinya Meja kerja Meja rias Di sini adalah Untuk kasurnya Masuk sini Kamar mandi Nah kamar mandi ini Terserah Mau yang pakai mana Bisa juga untuk Dua kamar Ini pintu Juga ini pintu Atau salah satu Yang pakai kamar mandi Silahkan Bisa diatur Posisi kamar mandi ini Berada di atasnya Kamar mandi Lantai satu Sehingga Jaringan pipa airnya Jaringan sanitasi Kotorannya Itu jadi satu Sangat mudah Kalau ada kebocoran Maka Ya di atasnya Kamar mandi Tidak mengganggu Selanjutnya Ini kamar tiga kali tiga Di sini lemari Kasur Meja kursi Jendela Nah coba M7 semuanya Inilah rumah Yang masih bisa Untuk dibuat Jendela Mengelilingi rumahnya Memang masih ada Sisa satu meter Mengelilinginya Posisi tanahnya Memang strategis Ada dua view Kanan dan kiri Sehingga Pada bagian sini Nanti ada taman Pada bagian depan Juga ada taman Pada bagian yang ini Tidak nempel Dengan tembok tetangga Sehingga Ini masih bisa Lari-lari pagi Sampai seratus kali Nah coba M7 semuanya Demikianlah review saya Pada video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat dan barokah Untuk kita semuanya Khususnya untuk yang terhormat Bapak Nanda Terima kasih atas segala perhatian Mohon bapak Atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih telah menonton